saya ditutupkan itu ya 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 saya bersama saya dengan Shua Silap bentukannya kayak pakai laptop apa kayak nisain Tiltol itu adalah nama sebutan buat kalian semua Tiltol itu adalah nama sebutan buat kalian semua Tiltol itu artinya cuntil Tiltol itu artinya cuntil ketol cuntil dan ketol Tiltol yuk ya karena kita baru aja mau memulai Youtube baru kita, channel Youtube baru kita kita berempat tapi kita tuh masih bingung gitu mau dikasih nama apa tentang grup kita ini ya, jadi ini nama Menyusul dan yang pasti kita juga butuh bantuan dari Tiltol juga nih kamu kapan Menyusul? kalau nama Menyusul kamu, kok Coy? Menyusul nikah maksudnya iya tolong dikati thinking ya Tiltol kalau saya positif pasti saya hamil oke baik karena tadi ngomongin soal apa namanya suka negatif kita pengen tau nih, pasti tentu semua pengen tau gimana tabiat sifat kita masing-masing miskerah pribadi mungkin di luar sana kan seorang Riki Cuaca itu kan orangnya yang ceria, calm, lucu, gemes, terdiam gitu kan langsung aja nanya ke sahabat-sahabat aku atau gitu juga dengan Dua Nika dan juga Mario Arti Mario dulu menurut lu padahal sifatnya Mario Arti cuhe 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 ah itu mah beda lagi lu kan jaman-jaman lu masih jaman-jaman mesi kan? bukan dong, bukan jadi januari di kota dili hahaha itu tuh apa-apa kan? itu tuh apa-apa kan? ada-ada ini tadi nih oke, bye mari-mari itu orang cuat iya cuat banget panik kan yang pasti kalo gue sih, kalo menurut gue agak sedikit tamu iya agak-agak loak-loak gitu loak banget gitu ibarat karena saya udah pake prices, dia masih pake DC hahaha enggak tapi dia kalo soal-mumpungin soal gadget, dia mau balik kita gadget barang-barang branded iya barang-barang branded oh lagi lagi, dia gak memenuhi kerjaan, dia yang penting main game iya game salah, kalo menurut gue, dia memenuhi kerjaan tapi dia menjalani kerjaan itu dengan sesuatu yang dia suka seperti main game, beli-beli barang branded gadget kayak kayak cewek-cewek sosialita gitu hahaha hahaha ya kan branded-brand itu kayak gimana gitu ya kayak iya, biasanya kan kalau branded indesik dengan ceng hahaha dia tuh suka banget main permainan-permainan yang gak penting sebenernya gak penting itu justru dibeli sama dia iya yang kayak lego itu loh tapi bukan lego oh diorama diorama nah dia suka bermain-main itu tapi gak apa-apa sih kita terima karena kita selamatnya yang penting mari-mari jangan bermain api ya halo oke sekarang kita balik ke Ricu Ricu itu orangnya tem ramen banget tem ramen tuh enak banget tuh makanan jepang kan ramen ramen tuh yang suka dipingin jadi di blokasi sendiri ramen ramen tuh kalo misalnya kita tuh kayak gaul banget gitu wey gak ramen masukan hihihi maman 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 itu yang kalo yuk jangan lupa di maman subscribe komen 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 itu yang woooooo maman oke Ricu itu ya tem ramen pasti terus juga kalo berdebat sama dia itu pasti Kenapa, menjauhkan kecuali? Nggak, nggak.. nggak ada abisnya kalau berbual-bual gitu karena dia penyebutnya gak mau karena dia berabat dengan raja sama semuanya juga dia orangnya nggak mau ngalah lu nggak rasa nggak sih sebenernya bukan orang-orang, tapi juga pasal Mungkin gua kali pertama adalah, Mampus masa sih.. soalnya lu semuanya pernah Apakah gue harus melubah sifat gue ini ya? Apakah kalian harus menjauh gue dengan gue seperti ini? yaudah, nasi itu kudah matah Ritchy itu bercanda, kebangkutan bisa berater ya Ritchy dia niatnya bercanda, tapi karena intonasinya yang tinggi kalau misalnya orang yang sensi terus moodnya lagi gak bener pasti akan nyangkanya itu beneran kado-kado ini bukan sehari tentang Ritchy kan kok kesannya kayak gue dari tadi itu jelek-jelek aja yang dimatah lu pada iya dari matahaknya tuh adalah, sebenernya... mikir-mikir mah kalau Ritchy lagi dia tau memprioritaskan siapa dan dia punya hubungan komunikasi yang bagus iya baiklah, jenis itu kalau menurut gue orangnya... selalu positif selalu positif tapi... selalu sensitif menurut gue baru yang bagus jadi... enak gitu dikata orang yang sensitif banget tapi sensitifnya itu bikin meributkan diri dia sendiri meributkan hidup dia sendiri padahal sebenernya kita sendiri pun yang... yang dianggap dia ribet gak ribet-ribet banget ngerti gak sih? ngerti gak sih? nah, terus orangnya juga kurang prioritas oh, enak sabah kali ya hahaha kalau banyak mikir dia kalau banyak mikir, jadi kayak kadang di saat kita lagi enjoy, dia gak enjoy gitu loh nah dia suka kayak gitu loh dia tuh orang yang tidak menge-enjoykan dirinya di saat-saat kita lagi enjoy terus tar, kalau di Whatsappnya kapan, Mbak Rasa kapan? sekarang udah gak berubah sih, tapi itu salah satu penyakitnya dia udah udah, Yofa yang baik-baiknya mana? hahaha tapi, yang itu ada dia baik basicnya Yofa hahaha kayaknya gak ada gitu kayaknya gak ada ya udah, Nika tuh basicnya baik udah Yofa tuh hahaha gue, Yofa tuh duka persahabatan oh Yofa tuh mungkin dulu sempat jadi permasalah buat kita tuh dia tuh terlalu banyak gang temen-temennya dia ngerasa gengnya banyak ini apa kayak kita ngerasa gengnya tuh kayak sebenernya tuh dia tuh lebih prioritasin siapa sih sahabatnya kita atau yang di sana gitu loh tapi setelah kita berenung kita telah ah pokoknya kita telah kembali pokoknya kita telah kembali akhirnya kita telah kembali aku telah aku coba berkonsultasi sama Konari juga Yofa itu penggembir lah pasti ya dia tuh kalau lihat Yofa tuh gini loh gak gemes kalau gak ada Yofa gitu hahaha dia tuh gak rame hahaha gur dia tuh punya dia tuh punya volume yang paling besar ya jadi lu kecilnya ngedini kali ya gak ada Yofa atau gimana hahaha pokoknya ibarannya nih ada ibarannya ada satu sekolah lagi tahun berantem Yofa Yofa bilang hahaha karena apa? karena apa? karena apa? karena Yofa hahaha hahaha waaah hahaha tapi apapun itu yang penting kita tetap saling mendukung, support dan saling kain rame oke thank you oke tapi buah holidays kalo vlog lagi sama kita namanya tidak tau oh ya aika kalo kita belum tau nih iya yuk nama kita belum tau nih TioTol kira-kira nih kita mau ngasih permintaan buat TioTol kira-kira nama group kita buat di channel htd ini apa iya, nama vlog ini nama.. nama grup nama grup ini nama grup ini iya iya siapa yang idenya kita terima, kita akan langsung fallback di instagram kita masing-masing instala siapa? karyokotografi at rigi cuaca and yo andy katingan patah panam at yopagracia iya yuk jangan lupa di maman, subscribe, komen selamat menikmati